Intro Kenahanan jurubicara Timnas Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Timnas Amin, Nurindra B. Karismiaji atas dugaan pengelapan pajak menuai banyak pertanyaan. Nurindra atau Indra selaku pemilik PT. Luki Mandiri Indonesia Raya ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk kasus yang sudah berlangsung lama sejak tahun 2019. Publik berhak curiga karena ada kesan bahwa kasus ini seperti dicari-cari. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Jumat 29 Desember 2023 dengan tema Sudahi Aksi Menekut Hukum bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group KD Alawi. Mas Ade selamat pagi. Pagi Iqbal. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Ini sudah pada liburan banyak yang lagi sakit. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya. Topiknya menarik hari ini terkait dengan Sudahi Menekut Perkara Hukum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Salah satu nanti sebelum kita tanyakan mas ini yang dimaksud menekut hukum di sini apa mas? Sebagai judul dalam editorial. Yang menekut hukum ini kan hukum harusnya kan tegak pengurus ya. Hukum tidak boleh dibekokan untuk kepentingan tertentu. Hukum harus tegak, harus tajam. Tidak hanya tajam kepada lawan politik ya. Tetapi juga hukum untuk semua gitu. Jadi hukum untuk diri sendiri juga harus tajam. Jadi semuanya harus tajam. Jadi tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan tidak terbang pilih ya. Baik. Kita akan simak pemirsa yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia hari ini adalah Sudahi Aksi Menekut Hukum. Silahkan menyaksikan. Sudahi Aksi Menekut Hukum. Sudahi Aksi Menekut Hukum. Penahanan Jurubicara Timnas Anis Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin Nurindra B. Haris Miyaji atas dugaan penggelapan pajak menuai berbagai pertanyaan. Berbagai kalangan bahkan mencurigai penangkapan Indra tidak bisa dilepaskan dari kipranya di politik praktis. Baik sebagai jubir Timnas Amin maupun caleg DPR RI Partai Nasdem. Partai yang memplopori pengusungan Amin. Nurinda atau Indra selaku pemilik PT Luki Mandiri Indonesia Raya ditahan Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur untuk kasus yang sudah berlangsung lama sejak 2019. Sama sekali bukan kasus baru. Publik berhak curiga karena ada kesan bahwa kasus ini seperti dicari-cari. Publik juga curiga untuk sekelas kasus yang dugaannya merugikan negara 1,1 miliar rupiah respons penegak hukum super cepat jauh melampaui kecepatan kasus-kasus lainnya yang diindikasikan merugikan negara puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Bahkan kasus-kasus yang lebih baru ketimbang dugaan kasus Indra itu kini rehat, berhenti, atau di-stop beberapa bulan. Maka penahanan Jubir Timnas Amin tersebut sangat patut dicermati lantaran terdapat sejumlah kejanggalan. Pasalnya, Jaksa Agung ST Burhanudin sudah memberikan surat edaran bahwa ketika masa kampanye kasus-kasus hukum calon anggota legislatif Capres dan Cawapres harus ditanggukkan terlebih dahulu hingga tahapan pemilihan umum 2024 tuntas. Selain menjadi Jubir Timnas Amin, Indra juga merupakan calon anggota legislatif. Itu artinya, Kejari Jakarta Timur tidak mengindahkan bahkan membangkang perintah Jaksa Agung. Moratorium itu dianggap perlu agar tidak mengganggu proses politik dan upaya meraih elektoral dari para calon yang akan dipilih. Kejanggalan lainnya, selevel seorang Kejari, dalam hal ini Kejari Jakarta Timur, tidak mengetahui perintah dari Jaksa Agung tersebut. Terlebih, kasus pajak yang menjerat Indra garis Miaji ini merupakan kasus lama, yakni sejak 2019 dan baru kembali diungkap saat ini. Selain itu, kasus pajak yang melibatkan Indra termasuk kategori ringan sudah pernah ditangani oleh Dijen Pajak, tidak seperti kasus penggelapan pajak yang lainnya. Banyak kasus pajak yang lebih besar, bahkan kakap, saat ini yang tenggelam alias tidak berlanjut kabarnya. Misalnya, kasus transaksi 349 triliun di Kementerian Keuangan yang ditangani Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, tim yang dibentuk pemerintah dan dipimpin Menkopol Hukam, Mahfud MD. Dalam kasus lain di luar pajak misalnya, kasus dugaan penerimaan swap yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Aryotejo. Dito disebut-sebut menerima uang 27 miliar rupiah di kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Juga kasus minyak goreng yang kejagung sampai memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto hingga 12 jam pada Juli lalu. Hingga kini belum dilanjutkan lagi karena ada moratorium. Dalam kasus minyak goreng yang ditangani kejaksaan ini, bahkan tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi CPO ini sudah menerima fonis berkekuatan hukum tetap dan dianggap menimbulkan kerugian negara hingga 6,47 triliun rupiah. Apresiasi layak diberikan kepada Timnas Amin yang menegaskan akan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Namun, Timnas juga menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan haruslah benar-benar untuk menegakkan keadilan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Adil berarti tidak ada tebang pilih. Adil berarti ada kesetaraan di depan hukum atau equality before the law. Hanya dengan proses hukum yang adil dan transparan, kecurigaan bahwa hukum telah dijadikan alat politik kekuasaan bisa ditepis. Sebagai negara hukum, justru politik dan kekuasaanlah yang mesti tunduk di depan hukum. Bukan sebaliknya, hukum ditekuk untuk kepentingan kekuasaan dan politik. Hehehehe. Terang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa sudah hiaksi menekuk hukum. Nanti kami akan hadirkan pembahasannya dan Anda juga dapat berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa sudahi aksi menekuk hukum itulah yang menjadi topik dalam Editorial hari ini. Dan kita akan mengundang pemirsa untuk bergabung melalui sambungan telepon. Kita akan bergabung dengan Pak William dari Lampung. Pak William, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak William Anda memandang pengusutan kasus ini? Kalau saya pribadi, memandang kasus tersebut, ini kayaknya berdampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena kita mengetahui bahwa visi dan misi reformasi tahun 1998, satu pertama penegakan supermasi hukum, kedua peletakan dasar demokrasi, dan ketiga pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian terkait hal tersebut, ini ada indikasi ketidak ada keseparaan dan tidak ada keadilan. Karena hukum itu harus memunik unsur manfaat, keadilan, dan legalitas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak William dari Lampung. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pak Sugeng dari bagian si Api-Api. Pak Sugeng, selamat pagi. Pak Sugeng. Baik, nanti kita akan coba lagi. Kita akan bergabung dengan Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Bang Ade. Silahkan Pak Tasrik. Ya, saya melihat sudahi aksi menukuh hukum. Kita ketahui bahwa moratorium yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung pada saat itu, nomor 6 tahun 2003, tujuannya supaya kasus-kasus yang ada ditangani oleh Kejaksaan Umum dan seluruh Kejaksaan di daerah supaya tidak dianggap ada nuansa politiknya, maka dikeluarkan laboratorium itu. Artinya, kasus-kasus tetap dilaksanakan tetapi ditunda setelah sampai dengan pemilu berlangsung. Itu di samping itu menjaga keamanan supaya memang tidak ada anggapan-anggapan yang berbau politis. Tetapi dengan adanya kasus Nurindan ini, ini akan ada lagi reaksi dari publik bahwa ini terjadi ketidakadilan. Karena kita tahu ada beberapa kasus yang besar di Kejaksaan itu di stop dan dikeluarkan moratorium. Ya, saya berharap sekarang kan sudah ada permohonan dari kuasa hukumnya untuk penangguhan penahanan. Tolong dipertimbahkanlah supaya di mata masyarakat hukum itu adil. Jadi tidak dipakai untuk karena yang mendukung dan ini yang tidak mendukung. Supaya pelaksanaan mobil ini bisa berjalan dengan baik dan hukum di mata masyarakat itu tetap dipandang baik. Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tasrik. Kita akan coba kembali lagi dengan Pak Sugeng dari bagian siap-siap. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, inilah yang masyarakat menjadi persoalan yang sangat lumit hukum ini. Saya selaku masyarakat sudah dari dulu bahwa hukum ini sudah dibelokkan sangat membelok sekali. Tidak bisa untuk diluruskan kembali. Karena hukum ini yang memiliki miliknya ini adalah orang berkuasa. Jadi, seolah-olah hukum ini orang yang kuasa bisa membelokkan ke kanan ke kiri. dalam hukum ini betul kata Pak Manku. Kalau melihat di bawah itu ada minyak tambang segala dan segalanya. Bahkan minyak itu diminum. Minyak makan itu diminum. Yang minum bukan rakyat. Yang minum ini ada penjabat. Ada lagi yang lucu. Nengok di udara. Di udara itu ada pesawat terbang. Bahkan pesawat terbang itu dikursi juga. Bahkan besinya yang sudah lapor diantap di Indonesia. Ini hukum di Indonesia. Gajah di pelopak mata tidak kelihatan tapi kuman seberang lautan kelihatan. Jadi, kita selaku masyarakat Indonesia ini hukum sudah diputerbalikan. Ada olahraga dikursi juga. Sampai sekarang pun tidak tahu kemananya yang pegang olahraga ini. Oke. Pak Sugeng. Jadi, ini adalah hukum dipermainkan bagi orang yang berkuasa. Jadi, kita masyarakat ini disuguhi hal-hal sedemikian. Masyarakat terlalu dibohongi. Jadi, kita ini bukan soal masyarakat capek-capek semuanya. Tidak. Dilihatlah tentang jejak capres itu siapa sebenarnya mempunyai suatu latar belakang apa, pernah terjadi apa. Itu dilihat. Jangan disuguhi dengan rasa yang seolah-olah dia bersih. Saya mengharapkan pada pemerintah yang akan datang betul-betul hukum tidak akan kejar orang-orang yang pernah korupsi hingga saat sekarang belum sangkap. Banyak itu. Jadi, saya mengharapkan kepada pemerintah yang akan datang sikat hati situ hukum jangan pandang dulu. Biarkan mereka ini yang sekarang mulai berkuasa tetapi sudah tidak mau tahu dimana dengan cara politik hukum dimana dengan cara politik orang yang berkuasa. saya minta nanti supaya dengar masyarakat Indonesia ini jangan menjadi hukum jalanan. Karena terus-terus begini akan menjadi hukum jalanan. Kita ini seolah-olah sebagai rakyat yang kita lihat kalau bahasa di kampung kami durian dengan mentimun kalau mentimun menghantem kedurian kita bonyok juga apalagi durian yang menghantem ketimun inilah yang terjadi di Indonesia. Pak Sugeng terima kasih yang kuasa masyarakat paling tahu jadi mohonlah hukum ini jangan dipermenukan masih ada hukum di atas hukum ini Tuhan akan menghukum orang berbuat-buat yang tidak adil itu persis akhirnya nanti Pak Sugeng terima kasih sudah bergabung dari bagian si api-api curhatan dari penelpon mungkin juga mengingatkan bahwa banyak PR kasus di masa lalu yang sampai saat ini belum diselesaikan kenapa harus kasus yang ini kemudian soal ketidakadilan juga ternyata menjadi concern dari teman-teman penelpon Wasade bagaimana menangkapnya ya betul tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak William dari Lampung misalnya tujuan hukum ini kan ada tiga pertama adalah keadilan kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan untuk masyarakat jadi kalau kita lihat misalnya dari aspek keadilan ini kan tanpa terindikasi tidak adil ya banyak kok kasus-kasus pajak misalnya kasus pajak gayus tambunan yang triliunan itu sampai sekarang juga belum terungkap dengan 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 tuntas gitu loh dan yang menarik misalnya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Juli Juli kemarin ya Juli-Juli tahun ini itu kan diketahui ada 20 triliun ya piutang pajak yang belum tertagi oleh pemerintah artinya bahwa masih banyak kasus-kasus pajak yang harus diselesaikan jadi saya kira aparatur pajak ya aparatur penegak hukum jangan kura-kura dalam perahu ya kura-kura tidak tahu ya kura-kura tidak tahu dalam kasus pajak ini banyak yang harus kita apa namanya kita proses lebih lanjut ya namun kembali saya kira dengan moratorium ini merupakan langkah yang bijak yang kami bijak yang dilakukan oleh Jaksa Agung bagaimana kemudian aparat kejaksaan Agung jangan dituding bernuansa politik dengan langkah-langkah penegakan hukumnya kemudian yang kedua juga itu menghindari bagaimana independensi netralitas aparat penegak hukum ini harus betul-betul terjaga ya jangan sampai kemudian masuk pada wilayah-wilayah yang memang berdampak politik nah jadi langkah ini moratorium ini kan memang ini diskreksi ya diskreksi dari seorang Jaksa Agung dari Oktober sampai Februari ini dimoratoriumkan tapi kan dalam pelaksanaannya kan ini kan tidak-tidak konsisten terbukti misalnya indrakarismi aja ditahan ya jadi kalau kita berbicara penegakan hukum kan tidak hanya kita berbicara penyelidikan dan pendidikannya tapi pada kasus tapi sampai pada penuntutan nah penuntutan ini dalam kasus indrakarismi aja ini kan ditangani oleh Kedaksaan Agung jadi saya kira harus dikembalikan kepada semangat moratorium itu agar semua sama-sama asas kesamaan dan hukum semua peserta pemilu tidak ada yang terganggu peserta pemilu ini kan caleg caleg kemudian banyak lagi yang terkait dengan dalam konteks peserta pemilu ini ini harus betul-betul dijaga jadi betul-betul penegakan hukum ini harus apa namanya harus fair gitu kan jangan bernuansa politik dan momentum peserta demokrasi ini harus semua semua berkembira atau pada waktunya ketika setelah Februari ini kan penegakan hukum bisa dilakukan dan tadi dari tim nas 01 tim hukum mengatakan bahwa ya pihaknya siap memberikan jaminan agar ada penangguhan penahanan ya pada Indra Karismi Haji oke nah ini apakah semakin juga mengkonfirmasi Mas Ade kekhawatiran dari Pak Sugeng tadi kalau misalnya kasus ini memang berjalan seperti ada kejanggalan yang seperti dipaksakan artinya apakah hukum terkesan sudah dibelokkan dan punya orang berkuasa nah ya saya kira harus kembali kepada semangat konstitusi ya bahwa kita ini negara hukum semuanya tunduk pada hukum equality before the law asas kesamaan dalam hukum ini harus betul-betul ditegakkan atau proses hukum dalam konteks moratorium kan bisa dilaksanakan pada Februari tahun depan ya dan ini juga mengkonfirmasi kasus Indra Karismi Haji ini statement dari Capresanis Baswedan di beberapa tempat ketika masa sosialisasi banyak pihak yang membantunya para pengusaha ini langsung kemudian aparat pajak bergerak aparat kepolisian penegak kum yang lain juga bergerak untuk memberikan yang bersangkutan nah ini lagi-lagi menegaskan bahwa ada problem persoalan hukum kita jadi indeks indeks penegakan hukum kita ini semakin semakin menurun kemudian juga demokrasi juga semakin menurun antara hukum dan demokrasi ini kan berkelindan satu sama lain saling-saling menguatkan hukum harus ditegakkan demi tertegaknya demokrasi di Indonesia tidak bisa kita menegakkan demokrasi dengan hukum yang dengan hukum yang lemah seperti itu jadi sama-sama saling menguatkan hukum dalam konteks bagaimana membangun cita-cita bersama welfare restart misalnya membangun cita-cita bernegara ini kan bagian dari bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini bisa sama-sama seiring selangkah ketika hukum itu berjalan dengan baik seperti itu oke nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya namun kami harus tidak lebih dahulu pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di Editorial Media Indonesia musik 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 hari kembali di Editorial Media Indonesia hari ini pemirsa mengangkut tema Sudahi Aksi Menekuk Hukum dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ari Yusuf Amir Ketua Tim Hukum Timnas Amin Pak Ari selamat pagi selamat pagi mas Pak Ari apa langkah yang akan diambil oleh Timnas Amin untuk membela indra karismi dalam perkara hukum kasus pajak ini pak Pak Ari ya kami sudah kami sudah melakukan surat mengajukan surat penangguhan penahanan dan kami juga sudah melengkapi yang diminta oleh pihak kejaksaan semoga bisa segera dikulau api dan ditindaklanjutin oke apa alasan atau dasar dari pengajuan penangguhan penahanan ini Pak Ari ya pertama kami meyakinkan bahwa beliau tidak akan melayarkan diri ya karena beliau memang predikat baik dalam masalah ini yang kedua kami juga memberikan jaminan kepada pihak kejaksaan bahwa kita akan kooperatif dalam menyelesaikan masalah ini oke kalau melihat momentumnya bagaimana pandangan Timnas Amin terhadap pengusutan kasus ini pak tahun 2019 dan kini diangkat lagi pada tahun 2023 memang ini agak kita sesalkan dan sudah berapa kali kita sampaikan kita menanyakan tentang urgensi penahanan apakah patut untuk dilakukan penahanan dalam kasus ini mengingat kasus ini adalah kasus administrasi administrasi pajak yang sudah cukup lama dicoba diselesaikan oleh pihak pajak dan memang tidak ada hal-hal yang membuat pihak kejaksaan harus menahan Pak Indra itu yang kita sesalkan oke kemudian bagaimana juga melihat perintah dari Jaksa Agung pak tentang moratorium proses hukum terhadap peserta pemilu 2024 apakah ada kaitannya dengan upaya yang telah dilakukan oleh Timnas Amin saat ini iya memang kemarin sempat dialog dengan Bapak Kapus Venku beliau mengatakan bahwa ini bukan kasusnya kejaksaan tapi ini kasusnya pajak sehingga moratorium itu menurut beliau tidak bisa diperlakukan kami agak berbeda pendapat karena begini sekarang ini yang melakukan penahanan adalah kejaksaan justru masalah ini menjadi masalah setelah dilakukan penahanan seandainya kejaksaan tidak melakukan penahanan ini tidak tidak menjadi masalah karena kasus ini bisa diselesaikan sekarang yang saya katakan di awal tadi ini kasus administrasi pajak nah sehingga itu yang kita harus kaitkan dengan moratorium yang kagung yang kagung menegaskan konsep itu kejaksaan menurutkan sesuatu kasus yang kaitan dengan kasus yang punya potensi politik nah kalau dikatakan bahwa ini bukan kasus kejaksaan betul awalnya adalah penyidiknya adalah BPNS pihak pajak tetapi saat ini penuntutnya adalah jaksa oleh karena itu sikap jaksa dalam melakukan penahanan itu yang kita menyesalkan dan itu sebetulnya pertentangan dengan perintahnya jaksa oke artinya ada kontradiktif begitu antara kejari Jakarta Timur yang menangani kasus ini dengan instruksi dari atasnya atau dari atasannya sendiri dari kejagung Pak saya melihatnya ada perbedaan pemahaman perbedaan pemahaman tentang dari penyiasat dari kaktus PENGUM ada perbedaan pemahaman nah yang menurut saya perbedaan pemahaman ini yang kurang tepat karena sebetulnya masalah ini menjadi pemakalah ketika melakukan penahanan dan itu yang mengganggu aktivitas dari Pak Indra sebetulnya caleg oke surat sudah diajukan apa harapan dari timnas amin Pak terkait dengan permohonan penangguhan ini ya kami berharap semoga ini bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan permohonan kami untuk penangguhan penahanan karena memang syarat-syarat untuk pelajukan itu sudah tepat dan memang kami bisa menjamin bahwa beliau tidak akan mempersulit proses pemeriksaan ini sampai perkara ini menjadi selesai sudah ada jaminan tapi bagaimana jika permohonan penangguhan ini nanti tidak diterima Pak? ya itu nanti kita akan mengambil langkah-langkah hukum yang lebih lanjut banyak langkah-langkah hukum yang sudah kita persiapkan tapi kami tidak mau perspekulasi dulu kami masih yakin pihak kejaksaan akan mempertimbangkan ini sebaik-baiknya baik Pak Ari terima kasih Pak Ari Yusuf Amir ketua tim hukum timnas amin terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia Pak Ari jadi ternyata sudah ada diskusi juga Pak dengan Kapus Penkum ya bahwa soal moratorium tadi dinyatakan bahwa kalau kata Kapus Penkum itu tidak masuk karena prosesnya sejak awal diusut oleh penyidik pegawai negeri sipil perpajakan tapi nyatanya kan saat ini diusut oleh kejaksaan dan menahan juga kejaksaan Mas Ade bagaimana Anda melihat itu? saya kira dari kejaksaan tidak konsisten ya ya memang awalnya ini diusut oleh DJP ya Direktur Jenderal Pajak tapi kan kemudian pelimpahannya kan kejaksaan dan penahanannya pun dilakukan oleh kejaksaan sementara kalau kita dari moratorium kita jelaskan jadi moratorium dari kejaksaan agung yang ditekan oleh langsung Pak Jaksa Agung ditegaskan bahwa kasus-kasus hukum yang menimpa peserta pemilu dari Oktober sampai Februari 2024 ini harus ditangguhkan sementara karena demi menjaga independensi atau netralitas aparat menegak hukum jadi ini kelihatan tidak konsisten tapi yang paling penting adalah begini dalam sebuah negara hukum kita mengandung sistem restat negara hukum ini kan prinsipnya equality before the law bagaimana asas kesamaan di depan hukum ini harus betul-betul ditegakkan jadi sementara kalau kita lihat dari kasus pajak ini sangat-sangat banyak sekali kasus pajak misalnya transaksi janggal 349 triliun ini sampai sekarang juga tidak ada tidak ada kejelasannya tidak ada tidak ada update-nya sementara kasus ini sudah ditangani oleh Satgas Anti Pencucian Uang dan ini saya kira harus dibuka juga kepada publik sampai sejauh mana progresnya apakah memang apa namanya sementara dimoratoriumkan atau bagaimana dan Satgas itu langsung dipimpin oleh menteri oleh menteri oleh mengkopol hukum jadi menurut saya prinsip kesamaan dalam hukum ini saya kira harus ditegakkan hukum tidak boleh tajam kepada lawan politik tapi hukum pun harus tajam kepada kawan politik jadi itu prinsipnya dan kasus yang menimpa Indra Karisminaji Jubir Timas Amin ini kan menegaskan pernyataan dari Capres Anies Baswedan ketika masa sosialisasi sampai masa kampanye beliau kan menyampaikan di beberapa tempat beberapa pihak yang membantu membantu dirinya membantu 01 membantu Tim Amin dalam sosialisasi dalam kampanye para pengusaha misalnya ini kan langsung diperiksa aparat pajak di daerah diperiksa pajak-pajaknya dari tahun sekarang tahun-tahun sebelumnya dan tahun lebih jauh lagi diperiksa semuanya nah ini akhirnya menemukan apa namanya itu dinyatakan sebelum ini dinyatakan sebelum penahanan Indra Karisminaji ini artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Capres Anies Baswedan terjadi ketidakadilan bagaimana paslon 01 ini betul-betul dizolimi beberapa pihak yang membantu diperiksa aparat kejaksaan diperiksa aparat kepolisian dan sebagainya nah ini menurut saya ini tidak boleh lagi terjadi jadi kalau kita ingin tegak menjadi sebuah negara hukum ya hukum harus dijadikan panglima bukan politik menjadi panglima jadi kita mesti tegak lurus disitu artinya bahwa pendegakan hukum ini harus berlaku untuk semua tidak pada orang-orang yang katakanlah atau lawan politik yang memang tidak kita sukai atau menjadi target-target bagaimana kemudian mengusak elektoralnya seperti itu tidak hanya lawan tapi juga kawan tadi saya menarik step dari Mas Ade ini terkait selain 349 triliun dalam kasus TPPU itu dugaan adanya TPPU kemudian juga ada kasus Menpora ya pemeriksaan yang kerugianya atau diduga menerima 27 miliar rupiah dari korupsi BTS ada juga Erlangga Hartarto apa yang harus dibuktikan oleh aparat dalam hal ini supaya bahwa semua tidak tebang pilih baik kawan maupun lawan ya saya kira kalau kasusnya Menpora diduga menerima 27 miliar dalam kasus BTS Kominfo kemudian juga kasus pemeriksaan sebagai saksi ya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kasus korupsi CPO yang merugikan negara 6 triliun ini kan dihentikan karena moratorium artinya bahwa dengan semangat moratorium itu dengan semangat menjaga semuanya menjaga terutama menjaga independensi independensi penegak hukum ini saya kira harus harus kita ikutin dan aparat kejaksaan dalam hal ini kejaksaan negeri Jakarta Timur harus mematuhi moratorium itu dan moratorium ini kan bukan dari mulut ke mulut tapi ditantangani langsung oleh jaksa agung nah dari sini kita melihat bahwa di internal kejaksaan sendiri tidak tidak satu sikap bagaimana menyikapi moratorium itu jadi mesti kita kembalikan dan saya kira apa yang dilakukan oleh Timnas Amin dengan mengajukan penangguhan penahanan itu langkah yang memang harus dilakukan ya langkah prosedural dan kejaksaan harus meresponnya dalam konteks moratorium itu oke Timnas Amin ini juga langkahnya selain mengajukan penangguhan penahanan pada saat dinyatakan belum menduga ada upaya kriminalisasi artinya memang masih menunggu proses yang berlangsung apakah memang seperti itu yang harusnya ditunjukkan oleh perwakilan dari Capres-Capres Mas ya kalau kita lihat dari apa penegakan hukum yang tebang pilih ini kan jelas saya kira bagian dari kriminalisasi bagian dari bagaimana menekan paslon 01 ya secara secara elektoral dengan kasus hukum ini dan ini menurut saya harus kita kembalikan bagaimana hitung kita sebagai negara hukum adalah negara yang melindungi segenap tumpah darah kan tujuan kita bagaimana kita patuh pada hukum kan tujuannya adalah melindungi segenap tumpah darah ya hukum kan begitu hukum ini kan sarana untuk menciptakan cita-cita bersama begitu kan menurut para pakar kan nah oleh karena itu menurut saya dengan dengan dasar itu hukum harus ditegakkan secara adil oke jadi menurut Anda ini jelas kriminalisasi ya kalau melihat dari tebang pilih yang dilakukan ya betul dan kalau kita juga melihat sederet rangkaian dinamik yang terjadi terkait dengan apa ya istilahnya tuh concern tersendiri terhadap timras 01 ini mas pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah ada berlangsung sebelumnya bisakah kita menarik benang merah disitu dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang terkesan mungkin banyak kejanggalan dicari-cari ini dengan upaya kriminalisasi itu ya menurut saya ini adalah momentum ya bagaimana paslon 01 ini membangun kesadaran bersama bahwa memang ada secara faktual keadilan ini berada di pojokan ya keadilan ini kan harusnya menjadi epicentrum ya untuk semuanya ya nah oleh karena itu menurut saya keadilan ini harus betul-betul ditegakkan dan momentum kampanye ini ini harus betul-betul bagaimana kita membangun kesadaran bersama bahwa hukum ini perkara yang sangat penting negara demokrasi ini akan robo jika hukum tidak ditegakkan jadi prinsip negara hukum harus kita kembalikan kepada relnya bagaimana equality before the law kemudian supremacy of law ini harus betul-betul ditegakkan tanpa itu negara demokrasi tidak akan terjadi apa-apa demokrasi hanya prosedural kalau misalnya hukum kemudian dikangkangi untuk kepentingan sesaat oke nanti kita akan tanya beberapa apa nelfon mas adek nanti kita akan undang untuk bergabung dalam editorial media di Indonesia namun kami akan menghadirkannya usaha jeda tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa sudah hi aksi menengkuk hukum mas adek terakhir pertanyaan sebelumnya saya mau nanya kalau misalnya ini kan mas indra ini termasuk salah satu akademisi sudah lama tinggal di Amerika Serikat bahkan juga sudah banyak sekali memberikan opininya terkait dengan dunia pendidikan khususnya nah apakah mungkin berbeda jika mas indra ini bukan menjadi jubir timnas amin kalau anda melihat ya kalau saya melihat dari statement dari indra krasmihaji ini kan orang yang cerdas ya tokoh yang cerdas tokoh pendidikan yang cerdas ya dan beberapa statement juga viral ya saya kira kalau indra krasmihaji bukan timnas 01 misalnya bukan jubir 01 ya mungkin akan lewat juga seperti itu nah ini saya kira perlu kita melihat proses selanjutnya seperti apa tetapi kita ingin bahwa hukum itu harus ditegakkan untuk semua jadi ini kan mengkonfirmasi juga hukum ternyata hanya tajam untuk lawan politik tetapi untuk lawan politik menjadi tumpul dan ke depan kita melihat bahwa kita berharap hukum ini harus betul-betul ditegakkan hukum jangan kemudian menjadi alat legitimasi kekuasaan hukum ini untuk masyarakat jadi tiga hal dari tujuan hukum yang tadi saya sampaikan bahwa pertama ada untuk keadilan keadilan untuk semua kemudian untuk kepastian hukum Indonesia tidak bisa berditegak kalau hukumnya tidak pasti pasti hanya buat lawan politik tapi pasti hanya untuk kawan politik tapi tidak pasti untuk lawan politik misalnya seperti itu kalau dalam hal ini berarti Mas Ade apa yang akan ditunjukkan dan bisa publik tangkap dari hasil jawaban dari surat penangguhan penahanan dari Indra Karismianci ya menurut saya ini harus direspon dengan cepat ya jangan sampai kemudian membingungkan masyarakat bagaimana standar penegakan hukum di Indonesia terutama dengan adanya moratori moratorium ini kan diskresi diskresi dari kejaksaan agung diskresi dari seorang kejaksaan agung Burhanuddin ST Burhanuddin dan itu langkah yang sangat bagus ya bagaimana sama-sama semuanya peserta pemilu dan rakyat semuanya betul-betul bergembira pesta demokrasi ini yang didondai oleh kepentingan-kepentingan tertentu toh penegakan hukum juga bisa dilakukan pada Februari misalnya dalam konteks moratorium oleh karena itu saya kira langkah itu langkah yang sangat bagus ya tetapi khusus mengenai kasus pajak saya kira banyak kok kasus-kasus pajak yang memang selama ini tertutup rapat ya disesaikan di bawah meja kasus misalnya gayus tambunan ini kan banyak menyentuh pengusaha-pengusaha besar juga ya hanya sampai gayus top ya nyatanya ya tapi ternyata hanya gayus yang disasar gitu loh dan banyak juga kasus-kasus yang pajak-pajak lain dan terutama ini juga disampaikan oleh pemerintah sebelumnya menjadi perhatian menjadi atensi kasus-kasus pajak yang ada di DJP ya dari gender pajak dan ini menurut saya harus dibuka seluas-seluasnya bagaimana pajak ini harus menjadi unggulan karena salah satu dari sumber fiskal kita kan dari pajak ketika kemudian pajak ini katakanlah menjadi penyelesaian di bawah meja ini menurut saya tidak bisa kita benarkan tapi lagi-lagi prinsipnya adalah equality before the law jadi asas kesamaan dalam hukum prinsip-prinsip hukum ini harus betul-betul ditegakkan tidak boleh tebang pilih iqbal ini malah jadi momentum seharusnya terlepas dari kasus yang menjeret interkarismi haji ternyata justru publik malah disadarkan selama ini bahwa ternyata masih banyak PR kasus-kasus soal perpajakan yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan sampai sekarang masih mengendap begitu ya saya kira dengan adanya kasus interkarismi haji ini kan menegaskan semangat perubahan ya jadi perubahan ini harus betul-betul tercepat di bumi Indonesia terutama dalam kasus hukum hukum tidak boleh diselewengkan hanya untuk kepentingan sesaat seperti itu iqbal jadi harus betul-betul kita apa prinsip hukum negara hukum ini harus betul-betul tegak di bumi Indonesia karena itu tertuang dalam konstitusi kita setara dan adil tadi setara dan adil William dan kita juga harapkan karena jangan sampai kemarahan publik ini menjadi tadi terkesan malah jadi hukum jalanan bukan hukum yang diselesaikan oleh mereka yang berada di seharusnya bisa memutuskan menegakkan hukum di negeri ini Mas Ade terima kasih dan kamu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa terima kasih sudah berbagi perspektifnya hari ini terima kasih Mbak dan pemirsa hanya dengan proses hukum yang adil dan transparan kecurigaan bahwa hukum telah dijadikan alat politik kekuasaan bisa ditepis sebagai negara hukum justru politik dan kekuasaan lah yang mesti tunduk di depan hukum bukan sebaliknya hukum ditekuk untuk kepentingan kekuasaan dan politik terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia saya Iqbal Limawan sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton